Pemirsa kembali bersama Ketua KPK Agus Raharjo dalam DPS. To the point. Bagus. Ini ada pertanyaan yang justru muncul ketika Anda di fit and proper test. Dan itu pertanyaan umum yang diajukan oleh publik ketika Anda lolos. Kesan pertama pada waktu itu adalah bahwa ini pilihan politik sudah pasti. Lalu kemudian pilihan politik ini juga ada kemauan politik di belakangnya. Salah satu diantaranya adalah memilih teman-teman komisioner yang tidak sekeras sebelumnya. Lembek bahkan untuk kemudian bisa mengikuti apa yang akan diinginkan oleh DPR. Komentar Anda tentang ini? Komentar saya pertama mungkin yang perlu diketahui masyarakat dan rakyat Indonesia ya. Di dalam proses saya tidak pernah nilpon minta ketemu. Itu tidak pernah. Jadi selalu prosesnya adalah saya yang dipanggil. Kalau saya dipanggil ketemu dengan seseorang dengan anggota komisi atau fraksi. Sangat sombong kalau saya tidak mau datang. Karena pikir saya mereka pasti mengetahui sikap saya. Pasti ingin mengetahui kompetensi saya. Nah berikutnya ya kalau kita melihat perjalanan memang kemudian kan bukan komitmen yang diminta. Tapi kan kemudian mereka memberikan gambaran mengenai banyak hal. Tapi selalu saya sampaikan bahwa saya akan tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan saya selalu akan melihat data. Jadi tidak mungkin di dalam perjalanan misalkan saya berpihak pada seseorang padahal seseorang itu mestinya tidak salah. Atau mestinya. Jadi saya mudah-mudahan dengan teman-teman akan berjalan di atas rel yang selalu menjaga kebenaran. Artinya begini Pak Gus, pada waktu itu orang mengatakan salah satu hal yang konkret itu adalah bahwa KPK periode ini menyetujui revisi beberapa pasal dalam undang-undang KPK. Kalau masalah itu sebetulnya kami sadar sekali, KPK ini sebenarnya kan pengguna undang-undang. Betul. KPK bukan yang menentukan undang-undang itu harus direvisi atau tidak. Karena yang sangat berpenang untuk merevisi itu adalah dua pihak, pemerintah dan legislatif. Pemerintah dan legislatif. Jadi mereka yang benar-benar menentukan. Karena yang umum diketahui ke permukaan itu kan, itu ada katanya revisi yang akan berkaitan dengan pencabutan kemenangan untuk menyadap. Menyadap hanya boleh atas izin pengadilan atau kejaksaan. Kedua, ada cerita tentang, udah fungsi KPK itu tidak sampai di penuntutan. Lalu kemudian yang lain itu hanya boleh disadap setelah jadi tersangka. Itu beberapa pasal, lalu kemudian hanya boleh 12 tahun. Kan itu cerita-cerita yang berkembang di luar. Jadi kalau kita berbicara waktu 12 tahun, apakah kemudian kita rela? Satu yang perlu saya ingatkan sebenarnya, adanya KPK itu adalah amanat pada waktu kita berpengalaman mengalami pemerintahan yang sangat sentralisis selama lebih dari 30 tahun. Pada waktu itu rakyat begitu marahnya sehingga pemerintahan yang bersih dan bebas KK itu harus diperkenalkan. Nah kemudian salah satunya ada KPK itu tadi. Di samping masih ada yang lain, ombudsman dan yang lain-lain. Nah apa kita akan mau mengkhianati itu? Mestinya kan tidak. Nah kemudian berikutnya, apa kita kemudian rela? Kalau korupsi itu masih seperti ini kemudian KPK kita hilangkan. Pasti semua akan tidak. Oleh karena itu batas 12 tahun itu menjadi tidak relevan sama sekali selama korupsi itu masih ada. Nah kemudian kita juga menyaksikan bahwa ya KPK bisa berprestasi seperti hari ini itu karena penyadapan. Betul. Jadi kalau itu kemudian dihilangkan saya yakin prestasi KPK akan tidak seperti yang lalu-lalu. Pak Agus, saya ingin memegang kata kunci Anda. Kalaupun ada revisi itu tidak sekarang. Kan tadi kira-kira begitu artinya Anda sebetulnya ada tim tidak mau ada revisi itu sebetulnya bukan? Dan substancenya juga perlu kita pilihkan dengan mendalam. Karena ya saya tadi cerita salah satu komisioner itu adalah bekas hakim tipikor. Itu juga menyampaikan di banyak kesempatan kualitas penuntutan dari KPK itu lebih bagus dibandingkan dengan... Semua orang mengakui itu. Oleh karena itu ya mari kemudian yang bagus ini ya kita pelihara dululah. Jangan kemudian dimusnahkan begitu saja. Bagus karena tidak terbayang kalau tidak bisa menyadap, tidak bisa menuntut. Itu KPK itu tidak ada bedanya dengan LSM bukan? Betul, betul, betul. Ketika, jadi dalam sikap seperti ini apakah sudah dalam sikap bersama komisioner? Tidak sekarang? Rasanya kami bahkan sudah sepakat sebetulnya. Jadi kalau yang kami alami selama dua minggu lebih sedikit ini, selalu kami berdiskusi mengenai itu, teman-teman rasanya kok selalu sepakat mengenai ide bahwa ya jangan sekarang kok revisi itu. Nanti pada waktunya dan kita dalami betul apa yang perlu diversi. Jadi intinya sebenarnya keinginan kami semua di komisioner ini ya kalau bisa justru memperkuat. Kalau bisa justru... Ya fungsi monitoring tadi dan seterusnya. Betul, betul, betul. Ya Pak Gusolnya ini hanya saya mengikuti berita, kebetulan saya tidak ikuti dengar langsung fit and proper testnya karena hampir semua anggota Dewan kan tidak memilih satu pun yang lama ya. Betul. Artinya Pak Busromu Kodas terpental, Pak John Budi terpental, lalu kemudian itu seolah-olah dibawa ada sikap komisioner sebelumnya yang keras terhadap DPR dengan keinginan untuk membentuk memilih komisioner baru yang dianggap lebih lembek atau tanda kutip kalau orang kata dari ICW itu bisa didikti. Mudah-mudahan tidak lah, Pak Don ya. Lihat Pak Agus, saya yakin tidak. Jadi sangat berdosa kami kalau kemudian mengkhianati kepercayaan rakyat Indonesia. Jadi insya Allah jalan yang kami temukan akan lebih mengutamakan rakyat dibandingkan kepentingan golongan maupun kepentingan seseorang. Oke, Pak Agus, kita break lagi. Ya. Pemirsa kembali akan segera kembali. Terima kasih.